nama saya Sri Anto alamat saya di desa usaha Brajan Sendang Agung Minggir Sleman untuk usaha saya yaitu usaha aneka kerajinan bambu dan untuk usaha saya itu sebenarnya kalau kerajinan bambu itu di sini diberadaan itu sudah saja anak moyang kita namun untuk model-modelnya silakan model tradisional lah jadi model model yang tradisional atau teping atau beset dan lain-lainnya kemudian mulai tahun 95 saya mandiri untuk bisa banyak mengembangkan hasil kerajinan bambu yaitu karena disukur dari sekolah mungkin dari sekolah dan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan usaha desain dan lain-lainnya apa kita memilih kerajinan bambu karena kita memanfaatkan potensi bambu masih yang ada di kampung kita seperti gunanya di samping rumah itu ada pohon bambu jadi kita memakai pelan dasar yang mudah kita cari harga belinya masih agak murah sehingga kita manfaatkan untuk kita telah menjadi produk-produk kerajinan disini karena di kampung Brajan itu 90% sebagai pengrajin jadi oleh pemerintah akan dicanangkan sebagai desa wisata oleh karena itu untuk berkaitannya dengan desa wisata dan juga untuk pembeli-pembeli lainnya itu untuk produk-produk yang sering ada pesanan dan banyak kita produksi yaitu produk-produk souvenir untuk wisata ada kipas ada ada topi ada gantungan kunci dan lain-lainnya kemudian untuk produk-produk yang kita jual untuk wisata luar mungkin atau luar kota ataupun mungkin dari mancanegara itu banyakkan produk-produk yang funksional mas jadi barang-barang yang funksional bisa untuk tempat makanan untuk packaging oleh makanan kering dan lain-lain lainnya Iya untuk kunjungan itu kami sendiri usaha pribadi saya dan juga untuk desa wisata itu memang sering masuk tuh adanya kunjungan-kunjungan dari instansi pemerintah dari LSM dan juga dari fakultas-fakultas dan sekolah itu memang banyak Mas karena di daerah lain kan banyak bantu juga tapi kan belum bermanfaat ataupun untuk diproduksi seperti di merajan jadi banyak yang datang sepertinya dari dinas pengembangan di daerah-daerah yang ada potensi bambu banyak juga yang wisata itu melihat-melihat di berajaan sini dengan hasil produk yang sudah jadi karena itu banyak yang tertarik untuk belajar lagi itu ada dua kriteria Mas yang pertama ada yang belajar untuk belajar datang ke sini yang ada yang dikiayai oleh LSM mulai kelompok-kelompok dari bisa dan juga dari pemerintah dan juga ada yang belajarnya mengundang saya untuk berbagai daerah Jawa Tengah dan juga sampai ke luar Jawa kemudian juga untuk pengembangan lokal itu dari dinas pendidikan itu juga mengundang kami untuk memberikan lab skill pada anak-anak pembekalan biar tahu anak-anak itu apakah manfaat bambu itu ternyata dengan kegiatan lab skill yang ada di sekolah kami juga mengajar ekstra kulituler dari beberapa sekolah ada yang di SD ada yang di SMP ada yang di SMA pengenalan bambu ternyata bisa diproduksi untuk berbagai macam ini untuk produk kita memang selalu membuat produk-produk baru Mas untuk serbesar baru namun untuk ini kita baru menganyang untuk bentuk kap lampu Mas seperti ada di belakang itu itu kap lampu yang dipesan oleh hotel itu di Jakarta kebetulan pesan tuh 50 set 50 set setnya itu 3 item jadi udah sampai selesai ini tinggal 10 set jadi kita menerima berbagai pesanan Mas dari mana-mana Mas untuk pesanan kerajinan bambu sebenarnya menurut Mas karena produk anyaman bambu kan fungsional Mas jadi bisa dipakai oleh berbagai kalangan istilahnya dari kalangan yang kecil ataupun rendah sampai kalangan ya besar gitu Jadi kalau yang di sini itu ya kita jual mungkin kalau yang di sorung aja punya sorung di taman itu biasanya cuma untuk kunjungan dari luar provinsi dari wilayah Jawa itu sebagai souvenir itu kemudian juga ada yang berbagai daerah baik luar Jawa luar provinsi dengan ya sistem online kita jadi kita jual dengan online dan juga ada beberapa produk kita sekitar 8 produk itu yang kita kerjasama dengan eksporter Alhamdulillah tidak bisa masuk ke Dukwe jadi pagi dan Dukwe dengan eksporternya dari Jawa Barat ya jadi memang kerajinan bambu itu ada beberapa tahapan Mas untuk proses produksinya karena lain dengan kerajinan 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 bambu lainnya karena ini kan kerajinan bambu yang perlu apa produksinya perlu perlu hati-hati karena kita perlu menjaga kehalusan menjaga kualitasnya jadi memang kita harus ada beberapa standar produksi yang harus kita laksanakan katanya untuk pemilihan bambu prosesnya pertama kita memilih bambu bambu yang kita irat seperti ini yang kita nyam seperti ini tuh kita memakai bambu apos atau bambu tali itu ada dua kriteria kalau bambu yang kita raut atau kita bikin hanyaman ini kita pilih bambu yang masih muda karena di raut atau di irat itu bisa sudah halus tapi kalau yang untuk rangka itu biasa kita pilih bambu yang tua itu pertama itu kemudian bahan setelah itu baru kita setelah memilih bambu baru penebangan mas penebangan bambu setelah penebangan terus kita raut atau kita irat sampai pipi sesuai kebutuhan terus kita jumur sampai kering setelah kita kita raut kita jumur kering kalau kita mau inginkan yang warna itu baru kita pewarnaan mas jadi menebang bambu meraut kemudian mewarna setelah mewarna atau mungkin ada yang dipenutih biar bahannya lebih bersih warnanya terakh setelah itu baru kita proses menganyam membentuk bentuknya apa mau kap lampu atau tempat buah itu baru bikin pola agar caranya gitu kalau bikin pola baru merakit merakit setelah dirakit baru kita finishing itu mas itu tahap-tahapannya jadi harus itu mas harus semua bambu harus kering juga itu karena dari tahapan-tahapan itu bambu harus dijemur sampai kering karena prosesnya menganyam pengeleman bisa bagus motivasi kami yang pertama untuk pribadi dan juga untuk desa wisata itu dengan adanya potensi kerajinan bambu jadi untuk ikon desa wisata merajan itu adalah wisata kerajinan bambu pertama dengan adanya kerajinan bambu dengan adanya desa wisata sehingga banyak berkunjungnya pamu baik dari luar Jawa luar provinsi luar daerah yang berajan otomatis mereka membeli produk kamu di berajan oleh karena itu dengan banyaknya pamu ataupun banyaknya pesanan otomatis untuk produksi di berajan akan lebih meningkat tujuannya yaitu untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya dengan banyaknya pesanan banyaknya pamu otomatis kita bisa produksi terus sehingga otomatis bisa bisa ada nilai lebih sehingga bisa meningkatkan tarap itu masyarakat khususnya di kampung rajani